Saat ini setelah melakukan kajian selama beberapa hari Bawaslu Ogan Ilir menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir yang diduga mengajak warga desa untuk memilih salah satu caleg pada pemilu mendatang Leli Okteyanti, Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan pelapor, terlapor dan saksi akan dipanggil untuk diminta keterangan pada hari ini Kamis 28 Desember 2023 Setelah memanggilnya Okteyanti, Okteyanti Kecamatan Rambang sebagai terlapor dan pelapor serta saksi-saksi, maka Bawaslu Ogan Ilir langsung merumuskan apa yang telah menjadi klarifikasi keterangan Kemudian melaporkan hasil klarifikasi pembahasan di Sentraga Kumdu Bawaslu juga akan memberikan surat Kepala Dinas PMT Ogan Ilir sebagai dinas yang membawahi Kepala Desa karena adanya laporan ke Bawaslu terhadap Oknum Kades yang diduga tidak netral tersebut Proses klarifikasi nanti kami dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir bersama unsur kepolisian dan kejaksaan akan melakukan pengajian pengajian terhadap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan hari ini Berbukti sendiri sudah kami pinta kemarin waktu dilapor melakukan terkait laporan yang kami terima tanggal 18 Jadi hari ini murni kami melakukan peranggilan klarifikasi Ahmad Romawi, PAL TV